Berikut adalah profil singkat dua perwira tinggi TNI-AL yang pernah menjadi Panglima TNI. 1. Laksamana Widodo Adi Sucipto Widodo Adi Sucipto menjabat Panglima TNI sejak 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Tentara kelahiran Boyolali, 1 Agustus 1944 itu menjadi Panglima TNI di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. 2. Laksamana Agus Soehartono Agus Soehartono menjabat sebagai Panglima TNI di periode kedua Presiden SB, tepatnya sejak 28 September 2010 hingga 30 Agustus 2013. Tentara kelahiran Blitar, 25 Agustus 1955 itu menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI sampai pensiun.